Intro Selamat pagi, salam sejahtera Paling mengejutkan kita hari ini ialah apabila didedahkan Era Muhyiddin merekodkan koselenggara kereta tertinggi Wow Pagi ini saya nakongsi dengan anda Berapa jumlah koselenggara kereta Kenderaan pada zaman Muhyiddin Yassin Yang saya yakin anda juga mau tahu Dan saya yakin anda akan share kepada ramai orang tentang jumlah ini Jumlah ini bukan bernilai hanya sekadar jutaan Tetapi melibatkan paling betul-betul Otak kita, minda kita akan boleh pecah Dengan jumlah koselenggara kereta ini Pada zaman Muhyiddin lagi itu Banyak betul pendedahan yang betul-betul mengejutkan kita Saudara-saudara sekalian Tapi sebelum itu saya nakongsi dengan anda semua Satu dapatan isu yang paling menarik yang kita temui pada pagi ini Yaitu apa yang disebut sebagai Apa isu yang betul-betul lah membabitkan Siasatan paling berskala besar yang pernah saya tahu Melibatkan keuangan Malaysia Terdapat begitu banyak kes berskala besar Yang kini mula disiasat oleh SPRM Sebelum ini tiada beritanya Tapi sejak Anwar jadi Perdana Menteri Ianya mula disiasat sehabis-habisnya Pertama, kamu pasti terkejut dengan Opswater Opswater membabitkan penyelewengan infrastruktur bencecah RM 3.3 bilion Itu pertama Isu yang sedang disiasat dan mula disiasat oleh SPRM Opswater pertama melibatkan 3.3 bilion Kedua, ialah sindiket Bitcoin Yang turut disiasat oleh SPRM Melibatkan kecurian bekalan elektrik Dengan kerugian RM 2.3 bilion Bayangkan Kamu share video ini supaya biar orang tahu Inilah kes-kes jerung luar biasa Yang kita tak pernah tahu Selain itu Penyelewengan Tuntutan Palsu Semasa COVID-19 Membabitkan program penjana kerjaya Melalui Opshaya Dengan uang diselamatkan Ini uang diselamatkan Sebanyak RM 426 juta Ini bukan uang yang telah digunakan Tapi yang telah berjaya diselamatkan Kerana Pendedahan Tentang Penyelewengan Insentif Semasa COVID-19 Tuntutan Palsu Bayangkan Begitu hebatnya Berapa banyaknya yang telah berjaya diselamatkan RM 426 juta Selain itu Yang lebih menarik Ialah Sindiket Pengurangan Saman Trafik Yang ini secara pribadi Saya tak pernah tahu Tapi Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Didedahkan Ada sindiket pengurangan saman trafik Membabitkan kelompok dalam sindiket kartel Dalam JPJ Yang mencucah jutaan ringkit Wow Ini kartel paling luar biasa gila Berani-berani mereka membuat sindiket seperti ini Dan saudara-saudara Ada lagi pendedahan-pendedahan yang lebih luar biasa Yang memang sedang di dalam Apa Dalam siasatan Namun demikian Seperti janji saya tadi Era Muhyiddin Rekon Koselenggara paling tertinggi Sekali Itu didedahkan oleh Anwar Ibrahim hari ini Saudara Era pentadbiran Perdana Menteri Kelapan Tan Sri Muhyiddin Yassin Pada tahun 2020 Mencatatkan Kos penyelenggaraan dan pembaikan kereta Menteri Tertinggi Yaitu sebanyak 672 ribu berbanding dua tahun berikutnya Hmm Bayangkan saudara-saudara Muhyiddin Yassin Muhyiddin Yassin hanya menjadi Perdana Menteri Beberapa bulan sahaja Tetapi Koselenggara Kenderaan Menteri Di bawah pentadbirannya Telahpun mencecah RM672 ribu Berbanding dua tahun berikutnya Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Kos penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan Menteri Pada tahun 2021 Berjumlah RM 478.991 ringgit 50 sen Manakala pada tahun 2022 Sebanyak 450.690 66 sen Bayangkan saudara Hanya setahun 400 ribu Tahun berikutnya 400 ribu lagi Yang menjadi tanya-tanya kepada saya ialah Apa kereta yang diselenggara dan dibaiki ini selama Dua tahun berturut-turut Tahun pertama 400 ribu Tahun kedua 400 ribu lagi Apa sebenarnya yang dibuat? Takkanlah kereta itu balik-balik rosak Kan tahun lepas sudah dibaiki tahun ini rosak lagi Itu yang menjadi tanya-tanya besar kepada kita semua Kata Anwar yang juga Menteri Keuangan Jumlah keseluruhan penyelenggaraan bagi tempo 2020 hingga 2022 Melibatkan Implikasi keuangan Sebanyak Jangan kau temuntah darah dengan perkara ini Satu juta Haa melibatkan RM Satu juta Enam ratus Satu ribu Enam ratus lapan puluh ringgit dan enam belas sen Satu juta penyelenggaraan Kenderaan Dari 2020 hingga 2022 Dua tahun saja saudara-saudara Satu juta diguna untuk menyelenggara Apa sebenarnya yang dibuat? Lebih baik beli kereta sendiri Lebih baik beli kereta baru kalau begini Menteri-menteri persekutuan dibekalkan dengan kenderaan rasmi Jawatan KRJ Model Model Toyota Velfire 2.5 Bermula April 2021 bagi menggantikan proton perdana 2.4 liter yang diganti Dihantikan pengeluaran Aduh Ini memang Hebat luar biasa Kereta perdana Dihantikan pengeluaran Diganti dengan Toyota Velfire Bayangkan Aduh Kerajaan membayar Kos pajakan bulanan Terdiri daripada kos sewaan Serta kos penyelenggaraan dan pembaikan Bagi setiap KRJ tersebut Kata Anwar Ibrahim Dalam jawapan bertulis Ini bukan cakap-cakap kosong saudara Tapi jawapan bertulis di Dewan Rakyat Apa yang ditulis di Dewan Rakyat itu Tak boleh sembarangan Ahli Parlimen Tambun itu berkata demikian Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Chong Xiemen PH Kampar yang meminta beliau Menyatakan secara terperinci Jumlah kos penyelenggaraan Semua kereta Menteri Dari tahun 2020 hingga 2022 Muhyiddin mengangkat sumpah Sebagai Perdana Menteri Pada 1 Mac 2020 Selepas mendapat sokongan Majoriti Ahli Dewan Rakyat Selepas Kerajaan Pakatan Harapan Tumbang Berpunca daripada kemulut politik Yang dipanggil Langkah Sheraton Jumlah Menteri Muhyiddin Dianggota 32 Menteri Dan 38 Tibalan Menteri Sebelum Kerajaan Campuran Diterajui Parti Peribumi Bersatu Malaysia itu juga Terbubar pada 16 Ogos 2021 Apabila Ahli Parlimen Pago itu Bersama Kabinetnya Meletakkan Jawatan Susulan Hilang sokongan Majoriti Ahli Dewan Rakyat Kemudiannya Ahli Parlimen Berat Datu Sri Ismail Sabriakub Daripada UMNO Dilantik sebagai Perdana Menteri Kesembilan Pada 21 Ogos Tetapi Kerajaan Campuran Diterajuinya juga Cuma bertahan dalam Masa Singkat Yaitu 11 bulan Sebelum Parlimen Dibubarkan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa Kamu tinggalkan komen anda Untuk isu yang paling Menggila ini Era Muhyiddin Record Coast Selenggara Kerenderaan Tertinggi Dalam catatan Malaysia Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye